Awalnya aku diminta untuk foto katalog aja, nah tapi ketemu FG di Sidirman, akhirnya aku diposting. Eh beneran nih 16 tahun, kok kayak 20 tahun dia, terus lagi aku... Sebelum nonton, jangan lupa di subscribe ya. Sekarang di samping gue ini ada seorang udah cantik, unyu-unyu, imut. Beberapa kali aku sempat ketemu dia, tapi belum sempat ngobrol-ngobrol, kenalin sayang. Halo, nama aku Karina Zaida, aku umur 16 tahun, aku model asal Jakarta Timur. Aku baru mulai photoshoot itu sekitar 1 tahun, 1 tahun setengah yang lalu lah. Terus aja, sampe panjang aja, jadi enak ngobrol. Terus aku biasanya berawal tuh, awal photoshoot aku di Sidirman, terus mulai ditarik-tarik ke ikut event, kemana, kemana. Dan akhirnya sekarang aku ikut gabung nih di KFM, aku seneng banget. Terima kasih kekosan, aku diizinin gabung di KFM. Dari sejak kapan tadi? Sejak kapan tuh ya, yang anniversary ya, anniversary KFM. Itu waktu turun dan jadi model itu sejak kapan? Itu sekitar 1,5 tahun lalu, bulan kuasa, tahun lalu lah. Oh, bulan kuasa, tahun lalu, bulan lama ya. Keseharian selain di dunia model ini apa aja sih? Keseharian aku sekolah, ekskul taekwondo, terus aku juga les, paling gitu-gitu aja sih. Dan aku untuk modeling atau endorsement aku selalu ambil di hari libur, di 1 minggu aja. Untuk sekolah sendiri, sering nggak ada kendala-kendala ketika menjalani kesibukan di dunia model itu? Kalau sekolah nggak ada sih, memang aku khususnya aja ngambil di hari weekend aja. Oh, memang weekend aja ya, spesial weekend ya. Itu kan memang prioritas ya, prioritas utama sekolah. Tapi, untuk di dunia model sendiri, itu memang kemauan dari Karina sendiri atau didorong-dorong dari orang tuasnya? Iya, aku memang awalnya ada kemauan sendiri, jadi waktu itu tuh ceritanya awalnya aku diminta untuk foto katalog aja. Nah, tapi ketemu FG di Sidirman, akhirnya aku diposting. Oh, di itu apa, duku atas? Iya, di duku atas. Terus akhirnya ada banyak FG lagi yang kolep yuk, kolep. Akhirnya sampai sekarang aku, Alhamdulillah cepat banget nih progresnya, bisa langsung masuk KFM. Aku senang banget sih. Ya, kalau di KFM ini kan memang mewadahi hampir semua kalangan di dunia modeling ini ya. Karena, gimana pun juga, KFM ini kan memang tempat belajar. Makanya kan KFM itu sebenarnya tagline-nya kan Koko Bikin itu learn, fun, and grow. Maksudnya di sini itu tempat belajar. Di sini kita bisa senang-senang cari pergaulan, cari kenalan, cari... Setelahnya, ya memperluas jaringan lah ya kayak gitu. Ya, grow-nya ya kita berkembang bareng-bareng lah kan gitu kan. Nah, obsesi di dunia modeling sendiri, ke depannya tuh, Arina pengen sejauh mana sih? Aku sejuruhnya, aku nggak pengen banget yang kayak terus banget di model. Maksudnya yang kayak terlalu ini banget ya, kerja-kerja. Aku memang di model tuh bukan ngincer kerja atau apa, tapi memang kesukaan aku ya, memang hobi aku. Jadi kayak aku ya jalaninnya seikhlasnya aku, maksudnya sesuka hati aku gitu. Jadi aku nggak mau yang merasa keterpaksaan. Nah, kalau ke depannya sendiri, Karina pengennya tuh cita-cita pengen jadi apa? Kalau cita-cita aku banyak sih kok, maksudnya aku pengen jadi dokter hewan sih, terutama aku pengen jadi dokter hewan, aku masih pengen jadi atlet taekwondo, terus aku juga masih pengen jadi model yang lumayan dikenal. Ya, Alhamdulillah lah, lagi merintis gitu sekarang. Terus yaudah gitu aja. Benarnya banyak, maksudnya ya pokoknya pengen jadi orang sukses. Terus, amin. Amin, amin, amin. Terus ada pernah menerima tawaran-tawaran selain di dunia modeling ini? Aku paling di endorsement, terus ya paling ada yang nawarin kayak, Kak, foto yuk, tapi konsepnya kan kakak taekwondo ya, pakai baju taekwondo atau apa gitu-gitu, paling konsepan. Palingnya gitu. Memang hobi di taekwondo, kayaknya aku pernah moto, jangan-jangan kamu deh waktu taekwondo. Pernah kasih foto kostum taekwondo di Lapan Banting? Oh, aku belum pernah sih. Oh, belum ya? Belum pernah ya? Karena waktu itu pernah koko moto sampai ceweknya lompat-lompat kayak gitu, bisa sampai kakak istalatah, nondongnya bisa sampai tinggi, seperti itu. Aku pikir siwa Karina, karena memang koko juga nggak terlalu kenal sama model tersebut sih. Nah, terus Karina, kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA ya? Kelas 2 SMA. Masih mudah banget ya, tapi wajahnya lebih dewasa dari... Aku memang sering dibilang gitu. Aku bilang, mereka bilang, eh beneran nih 16 tahun, kok kayak 20 tahun ya? Terus saya, aku suka bercanda ini. Ya maksud lu aku tua gitu. Enggak, bukan tujuan kayak gitu. Kita bicara dewasa dengan takaran tua atau mutu, nggak menjadi patokan seperti itu. Nah, pacar? Pacar? Wah, gimana ya jawabnya? Soalnya kalau umur-umur 16 tahun itu biasanya lagi... Kasmaran. Lagi gemes-gemesnya. Lagi gemes-gemesnya. Jarang sih, aku nggak terlalu mikirin banget. Aku lebih ke pengen sibukin aja lah. Nanti tau juga nanti kita kalau udah sukses kan bakal banyak nyamperin ya. Jadi kita nggak perlu menjam-jam. Benar sih, benar benar benar. Setuju. Terus, kalau ada tawaran misalnya untuk lepas hijab, ada kepikiran nggak? Enggak sih. Karena aku memang sehari-hari pun aku berhijab. Terus juga aku memang pernah ditanya, Kak kalau untuk non-hijab, terima nggak? Aku bilang, enggak maaf ya Kak, aku memang khusus hijab. Karena aku sehari-hari pun gitu. Iya, karena kadang-kadang kan mungkin dapat tawaran untuk catalog bridal dan sebagainya kan biasanya memang harus non-hijab. Tapi kita kan nggak tahu ya konsep tersebut ya. Ya, nggak apa-apa lah Kak. Berarti kesananya memang nggak dulu lah ya. Nggak, ya. Nggak apa-apa. Rezeki nggak kemana kok. Betul, betul, betul. Betul. Nah, terus kendala sendiri yang pernah Karina alami kalau ngejalani profesi model ini apa saja? Kendalanya sebenarnya nggak banyak sih. Paling lebih ke aku butuh, butuh ini ya. Biasanya kan aku ada mama butuh yang ngaturin baju aku. Kadang aku tuh masih suka cuek gitu ntar kerudung berantakan atau apa gitu-gitu aja sih paling. Untuk self-makeup? Iya, aku sendiri. Karena kan misalnya alhamdulillahnya, oh iya aku juga cita-citanya pengen jadi mua kok. Aku pengen. Kalau mau jadi mua sih gini, ada tuh orang menjalani profesi yang serbat tanggung. Tapi kalau mau jadi mua yang profesional itu sebenarnya menurut pokok sih cukup menjanjikan. Karena di sini tuh, ini loh, di Jakarta ini banyak juga yang orang profesinya sebagai public figure, salah satunya sebagai model ya. Tapi nggak semua model itu bisa memakeup sendiri. Nah, di situ peluangnya tuh memang benar-benar bagus lah. Karena kenapa? Koko sendiri, istri koko, si bunda kan makeup juga. Jadi kalau ada event-eventnya siapapun nih, kadang-kadang bunda itu walaupun hanya di rumah, jadi model itu datang ke rumah untuk datang ke event tersebut. Jadi makeup dari pagi jam 6, ya sampai jam-jam 9. Ya lumayan kan ibarat kata itu rejeki pagi. Rejeki pagi artinya bunda tuh nggak harus mana-mana, tapi dicari sama mereka yang membutuhkan makeup. Nah, itu manfaatnya kalau kita bisa menjalani profesi sebagai makeup artist itu secara serius. Begitu juga dengan model. Kalau menjalani profesi model itu dengan serius, ya insya Allah rejeki itu masih bisa mengiringi kita kayak gitu. Benar, Pak. Nah, kesulitan sendiri ketika jadi model kan termasuk pendatang baru nih. Mungkin awal-awalnya ini kesulitan-kesulitannya itu apa aja? Aku biasanya kesulitannya itu ngatur waktunya sih. Maksudku kayak aku tuh kalau, aku bingung kalau misalnya ada yang janji tanggal segini, tanggal segini, tanggal segini. Nah, aku tuh suka kelupaan. Jadi memang aku masih butuh orang yang nge-manage gitu. Oh, iya. Karena kan aku juga masih ada urusan sekolah. Jadi aku tuh nggak terlalu fokus ya ke distrik. Jadi memang harus dipisah. Ada yang Karina pengen sampaikan ke teman-teman, yang juga mungkin pengen ngerintis karir sebagai model, mungkin Karina bisa sampaikan ke teman-teman. Oh, boleh. Buat teman-teman semua yang mau mungkin mau ikut terjun juga ke dunia model, kalian bisa coba dulu kayak, apa ya, namanya hunting-hunting dulu ya. Biasanya di daerah Sudirman gitu-gitu tuh banyak kok. Dan itu aku pun juga berawal dari situ. Termasuk salah satunya Sabtu Ceria ini ya. Sabtu Ceria ini memang mewadai mereka-mereka yang punya hobi-hobi, yang pengen baru belajar jadi model. Iya, dan itu memang prosesnya nggak gampang ya, guys. Teman-teman tuh kayak harus sabar. Aku pun juga berawal dari yang aku cuma collab-collab, nggak dibayar. Terus ya kayak cuma collab-collab, tapi alhamdulillahnya sekarang ya dapat job kadang-kadang gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Kalian tetap harus sabar. Nah, yang mungkin jadi catatan teman-teman juga, ini mungkin Koko nggak sekali dua kali menyampaikan ke teman-teman bahwa untuk model ini, jangan kalian terlalu fokusin sebagai profesi utama. Cukup kalau bisa menjadi profesi sampingan karena ini loh, job model itu kan nggak tentu datangnya, kapan. Tapi kalau misalnya kalian itu punya profesi kerjaan yang lain, contoh-contohnya mungkin sekarang ini lagi tren-trennya biasanya live streaming. Live streaming itu juga menurut Koko itu sangat menjanjikan juga, apalagi kalau yang menerima gaji tetap kan ada juga. Artinya memang bisa terima gaji tetap lumayan. Itu intinya model itu profesi ketika kalian memang tidak punya kesibukan aja, memang tidak bentrok dengan waktu belajar, tidak bentrok dengan waktu kerja kantoran dan sebagainya. Artinya bisa memanfaatkan itu sebagai hiburan dan bisa mungkin juga menghasilkan uang. Oke guys, itu aja sih ngobrol sikat dengan si Karina ini yang kebetulan kesempatan, kalau asal kita kesempatan ketiga kalinya ketemu dan baru kali ini sempat ngobrol. Oke, see you untuk kita ngobrol sama yang lain. Thank you, Sen. Sub indo by broth3rmax